Kita ke informasi selanjutnya, intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari mengakibatkan tanah bergerak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sejumlah bangunan rusak dan satu rumah warga roboh hingga rata dengan tanah. Sementara itu polisi menegaskan pencabutan seluruh berita acara pemeriksaan oleh tersangka Teddy Minehasa dalam kasus peredaran narkoba tidak akan menggugurkan tindak pidana. Selengkapnya, kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Keributan antara penumpang pesawat rute Kupang Mau Mere dengan maskapai penerbangan Wings Air terjadi di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu. Keributan dipicu karena penumpang tak terima dengan sikap maskapai yang tidak memberikan kompensasi kepada penumpang yang batal berangkat. Pesawat yang semula dicatwalkan berangkat pada pukul 15 lebih 45 waktu Indonesia Tengah itu sudah diisi oleh penumpang. Namun penumpang tiba-tiba diminta turun dengan alasan cuaca buruk. Pada pukul 18 penumpang baru mendapat informasi pesawat batal berangkat pada hari itu. Meski demikian, para penumpang akhirnya diberi jaminan dan telah diterbangkan ke Mau Mere pada minggu pagi. Inilah detik-detik salah satu rumah warga roboh hingga rata dengan tanah akibat bencana tanah bergerak di Desa Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur minggu siang. Insiden ini bermula dari intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari. Dari keterangan warga, tanah bergerak terjadi mulai pagi hingga siang hari. Pasca kejadian, warga khawatir jika turun hujan kembali akan mengakibatkan tanah bergerak susulan yang lebih besar. Tersangka kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepada penyidik Direkturat Resers Narkoba Polda Metro Jaya Jumat lalu. Dikonfirmasi minggu sore oleh Direktur Resers Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Palmukti Juharsap, meski tersangka mencabut keterangannya, hal itu tidak menggugurkan tindak pidana. Dan dalam perkara tersangka, penyidik sudah memiliki empat alat bukti yang cukup untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum. Sementara, berkas perkara tersangka lainnya, kas Ranto, Janto, dan Daeng, Senin ini akan kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!